Mbak Roro Mbak Roro bentar Mbak Roro Dikit aja gimana nih Mbak Sorry sorry Menghabis nunjungin Mbak Fena Alhamdulillah senat Mbak Fena nya Mbak Fena nya cerita apa aja tadi Menjelang persiapan besok Sebenernya udah diserahin Nanti kuasa hukum sih Berarti Mbak Roro lagi ngasih support aja ya Apa aja ngasih support Nanti aja Mbak Mbak Roro nih kan baru melihat Kondisi dari Mbak Fena abis mengunjungi Gimana sih kondisi saat ini Alhamdulillah ya My lovely sister Bete aja udah sehat Cuma masih tetap harus di cover Jadi apa ya mungkin karena Banyak yang perlu dipikirkan Banyak pikiran Terus masih banyak istirahat Karena kan momen-momen yang barusan di alami Itu kan unpredictable ya Sesuatu hal yang Ada cerita-cerita gak sih dari Mbak Fena ke nyai sendiri Perlakuan KDRT nya seperti apa Kalau in detail Ini gak mau nyampein ya Karena itu kan terlalu privacy Cuma yang pasti sudah terjadi di beberapa bulan ini Jadi emang kebelakangan terakhir ini Udah mendapatkan kekerasan Cuma tidak mau cerita aja Tapi selain sama Mbak Fena Ngobrol juga gak ke anak-anaknya Ke Atala atau Vero gitu Tadi sih gak Cuman ada Mbak Fena aja Sama putrinya Tapi secara fisik Udah terlihat kembali pulih Masih lemes ya Masih lemes Masih apa Pusing gitu Kan Kan ini melihat kejadiannya hampir sama ya Sama nyai sendiri ya Ada tindak kakuan KDRT Tapi nyai memutuskan untuk berpisah Kalau Mbak Fena sendiri cerita gak untuk Akhirnya sama deh berpisah juga Emang dari awal Sebelum nyai tau pun Belia sudah menyampaikan Kalau memang Sudah ingin berpisah Kalau udah gak bisa dilanjutkan Itu berarti ada cerita juga Sama yang nyai Gimana sih ceritanya nyai Ya mungkin Nyai Disini gak bisa ngomongin details ya Karena amanah dari Mbak Fena Nyai cuma bisa Menyampaikan garis besarnya aja Bahwa memang Sudah tidak bisa ditolerin Perlakuan Mas Ferry Karena KDRT juga kan itu Amanah sangat punya ketat Nyai juga pernah mengalaman Ketika Alhamdulillah besar Sembilan bulan Sudah masih ada di kandungan Nyai didorong Dorong jatuh ke lantai Dan dia melantasan Jadi ya Yang namanya KDRT itu sangat Sakit Baik Sakit fisik maupun psikis gitu Dan begitu Yang Mbak Fena alami Dan Alhamdulillah Tadi Nyai seneng banget ya Dia bisa ketemu langsung Bisa membeli Mbak Fena Bisa selain Bisa maaf Siang Marah Alhamdulillah Dan Eish Tidak henti-hentinya Sampai detik ini Selalu mendoakan Supaya semuanya diberikan Kelancaran Dan yang penting Mbak Fena sehat Jadi ada cerita tentang Persiapan besok Mau ke Surabaya gak? Oh enggak Semua kan udah dilimpahin ke kuasa hukumnya Mbak Fena harus Kalau menurutnya pribadi Harus banyak istirahat gitu Jadi Mbak Fena akan stay di Jakarta Besok Karena kan lebih baik Apa udah dilimpahin ke kuasa hukumnya Biar ke kuasa hukumnya aja Kalau misalkan Ini kan Mbak Fena nya Udah sehat Udah pulih Cuman Kayak Masih ada trauma Terlihat adanya trauma Dari Mbak Fena sendiri Kurang lebihnya More or less Ya masih sama kayaknya Sampai detik ini Masih Masih ada trauma Masih ada depresi Dan itu Natural Itu alami ya Memang Hal yang Saya dan Mbak Fena alami Itu Enggak semua Wanita mengalami Cuman memang Harus Hikap Emang harus Tidak bisa berlarut Dan Alhamdulillah Meskipun ini Cobaan dari Allah Alhamdulillah Yang sudah sadar Dan yang sudah berpisah Begitu pula nanti Mbak Fena Juga nyeserahkan Semua keputusan Ke Mbak Fena Karena Mbak Fena Yang menjalani Ya Yang terbaik Yang yang Doakan Haturkan untuk Mbak Fena Doa dan dukungannya Dari Nyai Untuk Mbak Fena Oke Yang mana Yang itu Sama aja Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam Yakin dan percaya Apis ini Mbak Fena Akan mendapatkan Sampai keberkahan Dan kebahagiaan Yang luar biasa Dari Allah Ini cobaan dari Allah Dan Aku yakin Berarti Ketika Melody Sister Dicoba Amor Berarti Saya Tidak Sekarang Lebihkan Melihat ke Masa depan Oke Sian Oke Thank you Nyai Ini kan Kejadiannya Hampir sama ya Sama Nyai Kayak Kita flashback lagi Nyai juga Mendapatkan Kekerasan Dalam rumah tangga Juga Mantan suami Numpang hidup Bisa dibilang Seperti itu Dan Ini terjadi pada Mbak Fena Nyai Ada Itu ngasih firasat Kalau Aduh Gimana Soal rumah tangganya Mbak Fena Kalau Nyai Bisa Sangat merasakan Sakitnya Apa yang dirasakan Aku sayang Mbak Fena Melinda Itu Karena Kurang lebihnya Persis Yang dia alami Seperti tadi Mbak sampai Ini Jadi Niatan Nikah Untuk ibadah Dia lahir Ada Nyai butuh Imam Pada saat itu Terus Dia Mendekati Nyai Dengan hujrah Nyai Dengan dalil-dalil Agama Tapi ternyata Apa Dia Buka diartu Dengan Nyai Selingkuh Dengan Nyai Dan selingkuhnya Juga Parah Sekali Ya maaf Dengan BTS Jadinya Cepet-cepet Udah pergi Aja Pergi dari Di hidupannya Jadi Berani Dan Mbak Fena Tempohannya Sempat Tebesit Di hatinya Cuma Tidak Berani Menyampaikan Dan Mbak Fena Menyembuh Atau takut Bagaimana Karena kan Kita Terkali bersama Mbak Fena Sebelumnya Sangat romani Bahagia Saling menyayangi Jadi Pada Suatu saat Ketika Habis makan malam Bersama Mbak Fena Ada masteri Nyai Terbesit Di feeling nyai Kok sama Kok sama Dalam arti Dengan dalil-dalil Agama Yang dibicarain Mudah-mudahan Mereka Bagaimana Sister Tidak mengalami Hal sama Seperti Yang nya alami Tapi Alpikan medali Kadar Allah Kok ya sama Jadi Jadi secara Garis besar Memang ada Kesamaan Antara Tidak Jadi ya Sudah Cuman Mengatkan Pribadi Mbak Fena Supaya tetap kuat Life must go on Mbak Fena Cantik Mbak Fena Cerdas Mbak Fena Luar biasa Mbak Fena Orang hebat Jadi Gak berupa Amat sangat Mbak Fena Berlakukan Seperti itu Dan udah Cukup ya Tadi Apa Beberapa bulan Mbak Fena Mengalami Nya rasa Udah amat Sengah cukup Mbak Fena Bersabar Dan Momentum Yang terdiri Inilah Momentum Yang bener-bener Udah Kelimasnya Dari Mbak Fena Tadi Mbak Fena Nyampein Kanyang Sebagai sahabat Men support Demi kebahagiaan Akhirnya Pada saat ini Nyai itu Ada pesan khusus Nggak sih Untuk para wanita Agar tidak terjebak Terjadi hal yang sama Seperti Nyai dan Mbak Fena Mbak Fena Oke Iya Jadi Untuk Sahabat-sahabat Wanita Dimanapun Anda berada Terutama Yang ingin berumah tangga Harus lebih berhati-hati Jadi Carilah pasangan Yang benar-benar Dari segala hal Itu Membuat kita bahagia Membuat kita aman Benar-benar Melindungi Tidak malah Mengasari Benar-benar Bertanggung jawab Gitu ya Jadi ya Jangan terburu-buru Seperti Nyai Oke Dan Satu lagi Yang bisanya Sampai Jikalau Ada yang di luar sana Mengalami KDRT yang sama Seperti Nyai Mbak Fena Harus speak up Jangan diam Karena kita Wanita mempunyai pride Mempunyai harga diri Mempunyai hak Untuk bahagia Jangan kita Mau ditekan Secara psikologi Apalagi Secara kekerasan Jangan takut Untuk hidup sendiri Atau Jangan takut Untuk tergantung oleh Siapapun Bahkan itu Dengan pasangan kita Jika lo Dia menyadari Kesalahan Dan benar-benar Berubah Tidak hanya Berjanji Menyembah-nyembah Nyai juga Sudah pernah Di posisi itu Tapi ternyata Dilakukan lagi Dilakukan lagi Berarti itu adalah Habit Atau karakter Jika lo Dia benar-benar Berubah Benar 100% Oke Kita akan terima Cuman kalau Ternyata hanya Janji Dan melakukan hal yang Sama terus KDRT lagi Selingkuh lagi Kalau untuk Nyai pribadi ya Jadinya tidak bisa Mentolerin lagi Nyai punya sikap Karena Nyai punya harga diri Tapi tidak bisa Diinjek-injek Dan hatinya Tidak bisa diduakan Bahkan Lebih Kalau ini kan Lebih ya Dia ya Oke Nyai Tadi Pas nginjungin Mbak Vena Di rumah ya Sama siapa aja Alhamdulillah sih Tadi sama Baby Sultan Sama Suster juga Jadi ini Pertemuan pertama Antara Baby Sultan Sama Fania ya Iya Karena tempoh hari Kan sempet Fania ulang tahun Tapi pas Baby Sultan Agak rewel Jadi tidak bisa Dateng Cuma kirim kado aja Nyai-nya Nah Tempoh hari Pas akikahan Baby Sultan Nyai udah Undang Mbak Vena Sama Fania Pas kebetulan Kena macet di Kemang Jadi Gak bisa datang ke sini Jadi emang Emang selalu Keep in touch Gitu ya Terus tadi Tadi ketemu Gitu Seperti apa sih Kedekatannya Baby Sultan Tadi kayak melakukan Apa aja Pas pertemuan Antara Baby Sultan Sama Fania Sama Mbak Fania Ya Ini apa Bercengkrama Gitu ya Mainan Mbak Fania Lihat dari Mainan dari Handphone Mbak Fania Ngerangin Ngerangin Kayak nerangin Gitu Terus Baby Sultan Senyum Senyum Baby Sultan Sumeh Sumeh Bahasa Jawa Artinya Seneng senyum Kayak mamahnya Kali ya Sukanya senyum Terus Habis itu Mainan bareng Di tempat tidurnya Mbak Fania Gitu Lucu sih Anak kecil Lama anak kecil Langsung gampang Aprap ya Nyai Ngeliat anak-anak Ya Jadi Alhamdulillah Ya Kalau Baby Sultan Mungkin Dari kecil Sudah lihat Survive-nya Mamahnya Mamahnya Di Di Apapain Disakit hati Di KDRT Sama papahnya Dari sejak kandungan Jadi Baby Sultan Kayak sayang Sama nyai Kayak pengetian Jadi jarang Alhamdulillah Enggak pernah sakit Enggak pernah Rewel Yang gimana Jadi Menyenangkan Kayak malah Kayaknya Malah Sangat renyuh Jadi Kayak Apa ya Bener-bener Penguat nyai Pengertian Tau Mamahnya Kayak gimana Jadi Senang Tangan Oke Jadi Jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng Merahnya